Informasi selanjutnya, Pemirsa Petugas Kesehatan Haji Embarkasi Surabaya melalui Kantor Pelabuhan Kesehatan Kelas 1 Surabaya mengkonfirmasi tujuh jamaah haji asal Jawa Timur gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Rata-rata jamaah mengalami sakit dan sudah berusia lanjut. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Surabaya mengkonfirmasi tujuh jamaah haji yang gagal berangkat merupakan jamaah dari kloter dua sebanyak lima orang dan dari kloter tiga sebanyak dua orang yang merupakan pasangan suami istri. Kepala KKP Kelas 1 Surabaya, Rossi D. Roslan mengatakan dari tujuh jamaah yang gagal berangkat itu, satu diantaranya mengalami penyakit demensia. Dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan haji di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kondisi daya ingat dan cara berpikir jamaah tersebut menurun drastis. Selain tujuh jamaah yang gagal berangkat karena sakit, poliklinik di Asrama Haji Embarkasi Surabaya juga mencatat sedikitnya ada 30 jamaah yang menjalani rabat jalan. Rata-rata dari mereka karena kelelahan setelah melewati perjalanan jauh dari tempat asal menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.